Intro Oke, berarti semua bisa ya Blok Lottosnya berfungsi Kalau gitu kita mulai materinya hari ini Nah, dari Blok Lottos ini Kalian bisa berkreasi Kira-kira nanti game macam apa yang bisa dibikin gitu ya Kakak akan sharing salah satu bentuk Salah satu game yang bisa dibikin dari ini adalah Kita bisa bikin game yang Yang simple aja dulu sekarang ya Nanti kalian bisa kreasikan di rumah Jadi ceritanya kakak sekarang mau bikin game Kelinci yang loncat-loncat Dia bisa loncat kalau suara kita makin tinggi Terus kelinci-nya ngehindarin Ada sesuatu yang datang dari depan Misalnya ada ular atau ada apa Kenapa kakak pilih kelinci? Alasannya simple sebenarnya Karena kelinci ini Kalau di scratch-nya Si hari namanya kelinci hair Nah, dia punya kostum Kayak lari Jadi dia bisa lari Jadi lucu aja gitu Gerakannya Kalau kakak bikin looping Kirakan itu bisa lari Jadi kalau kalian mau pilih sprite yang lain Sebenarnya boleh-boleh aja Gak apa-apa Kalau kakak akan pilih Kelinci Coba kalian pilih salah satu-satu sprite ya Terus simpan di bagian sebelah kiri Nanti kita bikin Rintangannya muncul dari sebelah kanan Terus udah itu Kalian pilih backdrop-nya Kakak ini aja backdrop yang standar Jadi kalian boleh pakai kelinci juga Boleh pakai yang lain Itu tadi kelinci Karena Kelincinya bisa diinin Kita bisa bikin dia Lari-lari Forever Pakai next kostum ya Ini Kak Azul kasih kirimkan Sprite-sprite Yang Kak Azul bikin Pakai pixel art Di chatting ya Oh ya Ada woman Ada nanti Macam-macam Tinggal pilih aja Oke Terima kasih Kak Azul Coba kita lihat Dari Pak Azul Tuh Kak Azul kirim Ada dua sprite Woman 1 Woman 2 Wah Bagus sekali Ini bikin Kak Azul Oh detil banget Iya Yang buat materi Pixel itu Ini ada lagi yang petani Ini ada kucingnya Ada ayamnya nih ya Ada binatang-binatang gak Kak Azul? Itu yang di petani Ada kucing Ada ayam Ada Nanti tinggal Yang petani itu ya Petani Ada ayam Ada kucing Sebentar Oh ini keluarga petani Iya keluarga petani Oh iya sama Nanti adik-adik Kalau mau Bikin yang Yang apa Karakternya yang Pixel art Ada software yang gratis Cukup mudah Gampang Nah ini ceritanya ada Ada anjing pixel Jadi kalian bikin ini ya Kalian siapin Tiga Ayu Dua sprite ya Sprite yang Kelincinya Sama sprite Itu nya apa Buat Yang musuhnya Apa halam Hambatannya Dari depan Nanti dia akan gerak Ke kiri Kalau udah pada Selesai ini Ambil apa Siapin sprite nya Angkat tangan ya Adan Adan Aiman Kinan Ahtar Hikam Giga Kita butuh Dua sprite aja Nanti setiap orang Ini ya Setiap orang Share screen ya Tunjukin hasil Game nya nanti Kita lanjut Bisa Belum Belum Ya oke Angkat tangan nanti ya Kasih tanda ya Oh giga sudah Oke Nanti jadi game nya itu Spread yang keduanya ini Dia akan keluar Muncul Cloning dari kanan ke kiri Si klincinya nanti harus Lencat Ngindarin ini Ngindarin si Anjing nya Assalamualaikum Kang Ferry Selamat bergabung Assalamualaikum Assalamualaikum Silahkan bangga Di ini Di apa Di Di buka scratch nya Ini Mumpung belum jauh Ini pelajarannya Kak coba lihat Itunya dok 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 gak ada Belum Belum ada Belum ada Kita siapin dulu aja Sprite nya dua ini Kalau ada kita Mulai coding Dua kan kak Dua aja Ada lagi nih Sprite dari Kak Zul Itu udah Ada dua Custom Bergerak Ada Ada coding nya Yang tadi Coba saya Kita pakai Disini Kucing di pedang pasir Ini kalau kalian download Tadi Sprite dari Kak Zul Kayak kucing ini Coding nya udah ada Disitu di dalam Tinggal Ahtar Adan Adan bisa Gak usah pakai Gak usah pakai Script move ya kak Enggak Ya aku udah pakai move Eh gak Gak tau Ya bisa aja Buat apa Aku Kira Pengen ngebuat Kayak platformer gitu Kak Tapi enggak ya Oh enggak Gak pakai Platformer Jadi bener-bener Pakai suara aja Adan gimana Adan Ya kita tunggu nih Ahtar Udah Ahtar Udah kak Udah oke Siap Tapi gini doang kak Gak apa-apa kak Mau share screen Coba lihat Cuma ada Orang Terus ada Kayak batu gede gitu Coba lihat Ya Ini Bentar Aku bersihin dulu Begini kak Begini doang kak Sama batu besar gitu Enggak tau Oh enggak apa-apa Tapi batunya agak kecilin lagi Oh oke Supaya Ya setengahnya dari itu deh Supaya dia loncatnya Enggak perlu terlalu tinggi 50 Bikin 50% Di size-nya aja Ata Mau disitunya boleh Eh Ini belum Eh Begitu kak Segitu cukup Maaf Ntar bikin orang Oke Sip Oke lanjut ya Kita ke coding Buat si Batu dulu Ini kalian harusnya Udah Hafal nih Codingnya ya Kita udah sering banget Bikin codingnya Supaya Jalan dari kanan Ke kiri Jadi kita ambil lagi Bendera hijau Kita bikin lagi Bendera hijau lagi When green Right Click Kita kisar ke atas Stop dulu Oke Setelah itu Kita hide Karena kita mau bikin cloning Jadi Sprite yang utamanya Kita hide Kalau enggak Nanti dia nongolus Itu terus Lalu Cloningnya Akan selamanya Jadi kita pakai Loop forever Dan diisi dengan Create clone Supaya enggak terlalu cepat Cloningnya Enggak terlalu banyak Kita kasih jeda Jedanya 2 detik Eh 3 detik aja Boleh pakai pick random Enggak kak Jadi kita Bisa Waitnya pick random Gitu kak Oh Boleh Boleh Bagus Bagus Keren Pick random Jadi Lebih natural 2 sampai 4 deh Pas 1 Ya kalau Dalam Game itu Pick random itu wajib Supaya Lebih hidup Jadi enggak Monoton Oke Setelah itu Kalau kita udah bikin clone Kita pasti harus Bikin Ini ya When I start as clone Yang pertama Adalah Show Karena tadi Dia di hide Cloningnya Maka dia harus show Yang hide Cukup Ini aja Apa Spread utamanya Di hide Tapi cloningannya Dia kan kelihatan Kita pakai Goto Sekarang Gotonya Kita Random Tapi yang kita random Ini ya doang Sumbu Y X nya tetap Dia akan muncul Dari ujung kanan Jadi perkiraan Ujung kanan Itu 210 Karena Totalnya 240 Tapi karena ini Spreadnya Kalau punya kakak Agak panjang Jadi kira-kira 210 Nah Y nya baru Kita pakai Pick random Dari bawah Kalau kakak Ini kucing ini Segini itu Tingginya Kalau punya kakak Nanti kalian Masing-masing ya Dilihat Di Ukurannya Masing-masing Kalau punya kakak Ini Y nya Kalau posisi Segini 128 Minus 128 Kakak akan bikin Kucingnya bisa jalan Sampai ke atas Bisa muncul Sampai dari atas Di atas itu Ukurannya kakak Minus 13 Ini kalian Sesuaiin sendiri aja Punya kalian Maunya dari Mana sampai mana Munculnya Kalau kakak Pengen munculnya Dia dari Minus 128 Sampai Minus 13 Tapi X nya Tetap ya X nya tetap Akan muncul dari Ujung Nah kita akan Bikin dia Gerak Moving Repeat Until touching edge Nah kalau kita Pakai touching edge Sebenarnya ada Dua Kendala Ada Masalah Jadi kalian harus Mastiin bahwa Sprite yang kedua Kucing ini Di awal muncul Coding nya Jangan sampai Nyentuh stage Jangan sampai Nyentuh ujung Kalau dia udah Nyentuh ujung duluan Coding nya langsung Nggak jalan Langsung hilang Maka nanti kalian Maka nanti kalian Akan coba Coba Jangan sampai Munculnya dari Ujung Jangan sampai Nyentuh Nyentuh Edge yang Sebelah kanan Kita akan pakai If Repeat until Jadi dia akan Repeat until Touching edge Kita isi dengan Touching edge Terus Kita kasih dia Geraknya Change x By Misalnya Minus Wah kecepatan Kita bikin random Juga ya Boleh Min Berarti Pick random Dari minus 3 Ke minus 5 Kalau nggak jalan Kayak punya kakak gini Nggak jalan Ini berarti karena tuh Kalian lihat ya Si ekornya Nyentuh Edge sebelah kanan Makanya Coding nya Nggak jalan Jadi ini Mesti diganti Go to x nya Mesti dikecilin Jangan 210 Misalnya 205 Nah 205 Baru jalan Nah disini Ketika dia Nyentuh edge Repeat until Ini Kita Hapus Cloning nya Jadi kasih delete Disculine Nah Nah ini kalau kalian notice Kenapa Si kucing nya Nggak Change costume Ini karena Kalau coding Kayak begini Ini change costume nya Yang next costume ini Dia hanya berlaku Untuk si Sprite utamanya Sementara Sementara cloning nya Dia nggak akan Ganti next costume Jadi Kalau kalian play Ini Kucing nya itu Nggak kelihatan Kucing nya nggak gerak Karena emang cloning nya Nggak kita suruh dia Untuk gerak Next costume Yang next costume itu Yang awal Yang apa Yang spread utamanya Jadi Ini perlu dipodifikasi Yang next costume nya Ini Forever next costume Itu dipindah Kedalam ini Kedalam touching edge Nah Nah Jadi dia bisa gitu jalan Wah ini terlalu rapet Ini jaraknya Ini nggak bisa menghindar Pick random nya Perlu digedein ya Jangan 1 sampai 4 Misalnya 6 Kecepetan 3 sampai 6 Karena Perlu waktu Si kucing jalan Sampai ke ujung Nah Keburu muncul lagi Jadi misalnya 5 detik Sampai 10 Hanya Nah Ini pas nih 5 detik Sampai 10 detik Ya Jadi yang tadi ada Tapi nggak tau kalian pakai Kalau aktar nggak pakai Kayaknya Akhtar nggak pakai Next costume Jadi Nggak apa-apa Ini kalau yang pakai Next costume Next costume nya Dipindah Jadi ini Block next costume ini Yang tadi ada di dalam situ Hanya untuk Sprite Yang kayak punya kakak Yang Spritenya Mau digerakin Kalau Spritenya nggak mau digerakin Nggak apa-apa Nggak usah pakai Jadi ini tambahan ya Tambahan Mau gerakin Nggak usah pakai Nggak usah pakai Nggak usah pakai Kalau udah kita mau bikin skornya Pelan-pelan Kita akan mau bikin skornya Sekarang Sekarang Kucingnya itu Katasin Oh ini ya Aku Nggak bisa nge-clone Aiman pakai kucing dari Kak Zulfa juga bukan Nggak Oh nggak Coba lihat Mana Share Ini kak Coba lihat yang kucingnya Apa Leon pakainya Nggak Misalnya tadi Apa dihapus Oh ini dinosaurus Itu dinosaurusnya lagi Covindance Bisa itu Kamu ininya apa Tunggu Ini jangan touching Most pointer Touching edge Kegendean Kegendean Terlalu sempit Touching edge Nah Touching edge Tadi touching Most pointer Jadi matilah Kebesaran juga Aiman itunya Ya kecilin juga Aiman Singanya Terlalu sempit Jadinya Lalu sempit Singanya 50 Itu segitu 70 70 Nah ya segitu Nah segitu Majuin lagi dikit Majuin lagi Kegedean juga Masih itu Masih kegedean Coba 70 Aiman Kegedean Majuin lagi Aiman bisa Aiman Kucing apa Singanya Nah segitu Dinonya Dino nya Dino nya Dino nya Kecilin juga Minggir Caranya Ya boleh Segi Nanti kita coba Aiman Segitu kegedean Ini Aiman Kenapa Nonggolnya Dari tengah Situ ya Itu Aiman Jangan go to X 9 Aiman Go to X nya Bukan 9 200 Kasih Ya Stop play Lagi coba Nah ya Tete 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 Ini Kasih musik Hidup Selesaian melayang Coba Aiman Ganti ini Aiman Background nya Jangan yang itu Background nya Ganti Biar gak keliatan melayang Tadi ya Agak datar Ganti Ganti aja Bukan yang lain Di scratch nya Di scratch nya Aja Yang 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 jadi tanahnya Kelihatan luas Kayak desert Kayak gitu Contohnya Tanahnya Jadi gak keliatan Kayak terbang Dinosaurus Kecilin lagi deh Dino nya Bener 60 50 Ya Berarti itu 50 juga Si singanya Kecil banget Coba Kecil banget gak Kecil banget ya Kayak kucing ya Naikin lagi deh 60 Ya 65 Boleh Oke Bisa ya Ya Sekarang kita bikin score dulu ya Bikin score Ke variable Make variable Bikin nama score Oke Jadi skornya ini Didapet sama Si singa Kalau Dinosaurus nya Berhasil lewat Ke kiri Dia berhasil Ngeloncatin Dinosaurus Baru dia dapet Poin 1 Nanti kalau Dinosaurus nya Nabrak Si singa Dinosaurus nya Ilang Jadi ngitungnya Kalau dia Berhasil sampai ke ujung Dinosaurus nya Dapet poin 1 Berarti kita ambil Change score By 1 By 1 Itu masuknya di Bawahnya repeat until Di bawah repeat until Sebelum dia Dinosaurus nya Kasih Change score By 1 Nah kalau Terus jangan lupa Dikasih set Score to 0 Di bawah Bendera hijau Di script yang pertama Change score To 0 Di bawahnya Bendera hijau Di bawahnya Yang di bagian kedua Ada change score By 1 Ya Posisi nyimpannya Jangan salah Terus jangan ketuker Set sama change Nah jadi Skor nya Kita akan dapet Kalau Si kucing Berhasil sampai Ke ujung Padang pasir Tuh dapet Satu Poin Udah Udah Ya bikin variable score Nah setelah ini Kita bikin Kita mau bikin Nyawanya Buat si Singa Buat si Orang Sama buat Cleansi Tapi kita Mereka mau yang lain Yang bosan Kalau pakai change Hold Change life Kita pakai Sprite Kita pakai Sprite yang Ganti-ganti Kostum Di sini ada Gambar hati Nggak sih Ada 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 heart Di sini Ada ya Ada Ada Oh ada Sudah Ini udah Bikin Change score nya Udah Udah ya Kalau udah Set score Change score nya Kita ambil Sprite hati Kita ambil Sprite hati Hati yang Yang pertama Ini ya Diperhatikan ya Kita akan Ganti kostumnya Sati ini Ini yang Kita lihat Jadi hatinya Pertama kita Kecilin dulu Hatinya Supaya Masuk ke sana Size 50 Pegedean 30 Pegedean 20 Ya oke 20 Posisi di situ Di ujung kanan Hati Ukuran 20 ya Size 20 Hati Duplikat 3 kali 1 2 Nah di hati yang kedua Itu kita copy ya Dianya Copy nya semua Ini perhatiin Copy nya semua Karena kalau kita klik doang Dia akan copy bagian dalamnya Jadi mendingan di group dulu Kayak punya atar tadi Di group Di group Blok semua Terus copy Paste Simpan di sebelahnya Terus yang ketiga Jadi copy nya 2 kali Copy Paste Copy Paste lagi Simpan Simpan Jadi hati nya ada 3 Kayak gitu Sudah bikin Nah nanti Jadi nanti kita Sense nyawanya Pake ini Kostum nya kan Kita ganti-ganti Jadi screen sini Punya nyawa 3 Kak aku pake Tulisan boleh Gak jadi Your life itu Your life 3 Oh boleh 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 Bebas Segala bentuk kreativitas Dipersilahkan Ya Jadi gak harus Jadi yang kakak share disini Harusnya gak usah hati Boleh Boleh Orang Gambar Tokonya Keklincik Kepala klincik Misalnya Ini Atau bikin Dari gelap Keterang Boleh Jadi ini hanya Konsepnya aja Konsepnya kita Model bikin Change costume Kostumnya apa aja Terserah Boleh Silahkan Udah Hikam udah tuh Ayman udah Aku udah kak Udah Tapi gak tau Gimana caranya Musclepnya Caranya apa Musclepnya Iya Nanti kita Script bareng-bareng Nah ya Nah dan Kinan Udah juga ya Giga Gimana Giga Oh udah Giga Oke sip Lanjut ya Nah jadi Codingnya Untuk yang ini Untuk yang Hati ini Pake kostum Kita akan Pake Namanya Broadcast Jadi kita akan Nge-broadcast Message Jadi Kita akan Masukin ini Masukin Dia Kucing Yang repeat Until edge Ini Di dalamnya repeat Until edge Kita akan Masukin Satu If then Block If then Simpan Di bawahnya Chance X by Simpan Di bawahnya Chance X by Kita kasih If then Nah if then Ini berarti Kita akan bikin Dia kalau Tocing Ke si Kelinci Tocing ke singa Atau Tocing ke Orang Kalau punya Atar Kalau Tocing Hair Tocing Hair Aku akan Broadcast Broadcast Message Boleh dikasih Nama Bebas Broadcastnya Kalau aku Misalnya Nabrak Broadcast Nabrak Maka Clonenya Akan Hilang Jadi Langsung Masukin Di bawahnya Delete This Clone Jadi If touching Hair Ini Coding Yang Barunya Bagian Ini If touching Hair Kalau touching Singa Lion Broadcast Message Terus Delete Clone Clonenya Sudah Nanti Gimana Kak Ini Tambah If Then Ini Yang If Then Ini If Then Touching Broadcast Terus Delete Clone Terus Apa Sudah ya Nah oke Nah kalau sudah Kita masuk Kita masuk ke Heartnya Ke sprite Yang Tadi Sprite Yang buat Live Ini Itu When I receive Crash Terus Switch Cost Ah betul 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 Aiman Ide nya Seperti itu Betul Jadi When I receive Hit I mean I receive Hit lagi Disitu Berarti When I receive Nabrak Kalau punya kakak ya When I receive Nabrak Maka Ini aja Next costume Next costume Terus Health nya Buat apa kak Apa Health nya Buat apa Buat Clean Cya Ini game over Kalau health nya Abis Next costume Nah Abis itu Bawahnya Kita kasih Iya Benderai Jau Forever Kita kasih Di looping Forever Nah looping Forever ini Kita isi Dengan Ini If costume Number If then Ya Pake if then Ini ngecek Kalau costume Number nya Udah sampai Ke yang Nomor 3 Eh kakak Salah Tuh kan Ini harusnya Di atas Diurutin ya Jadi Yang costume Satu Itu yang Masih full Costume Dua Berkurang Costume Tiga Berarti yang Paling kecil Jadi kalau If Costume nya Udah sampai Costume Nomor 3 Ambil Yang Operator Sama dengan Terus Ambil Jadi costume Ini Yang costume Number Block costume Number If costume Number Sama dengan Tiga Tiga Terus Stop all Sip, itu stop all. Kalau di jalanin. Kita cek. Win are receive nabrak, dia akan next costum. Berkurang hatinya. Tinggal dua lagi. Kalau kena, dia berkurang lagi. Tinggal satu lagi. Berarti costumnya mesti tambah satu costum. Costum yang healthnya 0 ya. Ini masih satu, masih sudah belum mati. Bikin duplikat satu lagi yang isinya kosong. Jadi kalau ini, berarti diganti if costum nomor sama dengan 4. Kalau yang nyawanya tadi 3 kayak punya kakak ini, dibikin sampai nyawanya itu sampai 0, sampai kosong. 3, 2, 1, kosong. Jadi ini costum nomor 4. Jadi kalau costumnya sudah sampai ke nomor 4, maka stop all. Kita coba lagi. Nah, ini game-nya jadi nggak jalan. Kenapa coba game-nya kalau di play jadi nggak bisa lagi? Karena kostumnya itu kostum nomor 4. Health-nya. Jadi nggak mau di play. Karena langsung stop all ya. Nah, jadi secara solusinya di bawahnya benda hijau, kita ambil switch costum. Switch costum to heart heart rate 3 ya. Heart rate 3. Sampai bisa jalan lagi. Tadi kalau nggak, kalau nggak dikasih switch costum, jadi dianggapnya habis nyawanya jadi nggak bisa nge-play lagi. Kalau udah kita lanjut ke coding-nya si kelinci. Final coding. Nyawanya tinggal 1. Kalau tidak, dia akan menemui ajalnya si kelinci. Nyawanya tinggal terakhir. Ya. Game over. Gue nggak bisa, Kak. Boleh. Coba. Siapa yang mau cek? si kelinci. Iman, coba Iman. Nyaw, deger. Yudai. Nih. Kalau udah satu, terus kena dinosaurusnya itu. boleh jadi kostum nomor itu lagi. Jadi kostum nomor itu lagi, kostum tiga lagi. Nih. Oh, urutan ini-nya. Urutan kostumnya. Coba. coba. Bukan. Bukan. Urutan kostumnya. Tiga. Mana? Ntar. Nolnya nggak ada, kosongnya nggak ada. Oh, Iman udah belum bikin itu. Belum bikin perbandingan, Iman. Coba di coding-nya, Iman. If kostum nomor sama dengan empat. Iya, bener. Oh, karena nomor empat Iman itu yang isi tiga. Coba ke kostum. Iya, tadi kostumnya belum kurang satu. Kostumnya kurang satu. Yang kosong. Yang kosong belum ada. Bikin lagi di bawahnya. Nah, itu kurang. Nah, sip. Sudah. Ntar gimana penyatar? Pengen lihat, coba. Oke. Oke. Oh, you die. Oke. Your life, dua. Good, good, good. Your life, satu. Oke. Oke. Udah, ya. Ya. Oke, sip. Keren, keren. Keren, keren. Boleh. Nggak bisa gambar, tapi idenya oke. Thanks. Sip. Giga mau share nggak giga? Apa? Mau share nggak share screen? Belum jadi apa? Oh, belum jadi. Baru sampai mana? Mau ada yang ditambah-tambah sih. Oh, ada yang ditambah-tambah. Oke, boleh ya. Kita lanjut ya. Sambil lanjut ya. Nah, sekarang ini. Buat yang kerinci. Sekarang kerincinya baru kita coding nih. Nah, jadi kerincinya akan merespon suara kita ya. Suara kita tinggi atau rendah. Dia akan merespon. Jadi, yang pertama itu kita pastikan kerincinya selalu ada di titik yang sekarang kita pasang. biar nggak gusar-geser kelinci-nya. Jadi, kita ambil go to. Go to-nya nggak usah dirubah-rubah ya, karena ini udah sesuai posisi kelinci. Tinggal tempel aja go to aksi-nya. Karena ini udah posisi kelinci-nya sekarang. Habis go to itu, kita perlu looping forever. Dan di dalamnya kita akan mengisi pakai tiga. Kita bikin sebenarnya satu. Kalau kita cuma pakai satu perbandingan loudness ya, nanti gerakannya jadi kaku. Kalau ada suara lebih tinggi dari ini, loncat. Kalau nggak, turun. Kita akan bikin tiga perbandingan. Suara rendah, suara setengah kenceng, suara kenceng. Kok nggak ada ya, Kak? Nanti efeknya akan beda ketinggiannya, loncatnya. Nah, pertama, yang di dalam forever pertama ini, kita mau ngedeteksi apakah si kelinci itu tingginya di bawah 100. Di bawah 100 ini berarti apa? Ada yang aneh, Kak. Aku nggak mau muncul, Kak. Coba set screen. Apa? Oh, pantus. Nggak jadi, Kak. Oh, nggak jadi. Oke. Coba-coba. Udah bisa nemuin sendiri. Oke, lanjut ya. Jadi, kita akan redeteksi pertama apakah kelinci-nya ini posisinya di bawah 100. Posisinya lebih rendah daripada seketinggian 100. Jadi, kita bikin if then apakah Y posisi ambil blok Y position. Apakah Y position si kelinci ini di bawah 100. Kalau iya, maka blok loudness bisa berfungsi. Jadi, kalau dia lagi lagi loncat di atas, kita teriak lagi, dia nggak akan bisa, nggak akan ngerespon. Jadi, kita bikin pertama mengecekan apakah dia di bawah 100. Nah, di dalamnya kita ini kita isi dengan tiga level tingkat ketinggian suara ya. Yang pertama itu suara rendah. Jadi, kita ambil dulu if then ya. Nah, di dalam ini di dalam if then posisi ini kita masukin if then lagi. Satu if then. Ini untuk mendeteksi apakah suaranya, suara kita lebih besar dari 20. Ini bisa 20, bisa 15 ya. Ini suara rendah. Nanti kalian cek sendiri bisa dimodifikasi angkanya. Ini suara paling rendah biasanya di angka segituan 15-20. Jadi, if loudness lebih besar dari 15. Sudah? Iya. Oke. Ini suara rendah. Nah, level kedua suara yang lebih tinggi ya. Nah, untuk yang kedua ini kita pakainya if then else. Bukan if then lagi, kita pakai if then else. supaya codingnya nggak terlalu panjang. Jadi, kalau nilai segini, kalau nggak apa gitu ya. Jadi, yang kedua kita kasih loudness terbandingan juga apakah lebih besar dari 50. Kalau lebih besar dari 50. Ini loudness. Apakah loudness-nya lebih besar dari 50. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Yang ketiga ini terakhir. Kita ngecekan terakhir. Kita pakai if then else lagi. Ini kita masukin ke dalamnya if then. Ke dalamnya if yang pertama bukan else-nya ya. Dilihat, diperhatikan supaya nggak salah pasang. If then else lagi tapi dimasukin ke yang bagian pertama if-nya. Nah, gitu. Nah, disini kita masukin pengecekan terakhir. Apakah suaranya lebih besar dari 70. Ini loudness. Nah, ini tersisa tiga slot ya. Ini akan diisi dengan change Y. Kita akan isi ini dengan nilai change Y. di bagian if then yang pertama ini. Ini nilai loncat yang paling tinggi. Karena if loudness lebih besar dari 70, maka dia akan loncat yang paling tinggi. Soalnya kita kasih change Y by kakak udah nyobat tadi itu 25. Kalian kalau mau dibikin lebih tinggi lagi boleh silahkan. jika suara lebih besar dari 70, maka loncatnya 25. Else, else itu berarti kalau suaranya lebih besar dari 50. Maka kita ambil loncat level 2 itu by 15. nah yang terakhir else ini untuk else terakhir ini untuk loudness lebih besar dari 15. Itu change Y by misalnya 5 di next 10, 10 ya. kalau kalian perhatikan ini baru change Y-nya positif semua ya, jadi dia akan naik terus. Kita perlu bikin dia untuk turun ke bawah. kita pasang di sebelahnya biar nggak kelihatan terlalu panjang. Kita pasang di sebelahnya, kita if then lagi, ini pendek nih, kalau ini pendek sedikit, cuma buat dia supaya turun ke bawah. jadi kita kasih looping forever yang di dalamnya ada if then if then-nya untuk ngecek apakah ketinggiannya apakah si Y- posisi ini lebih tinggi dari minus 120. Jadi kliencinya lagi loncat. Ini deteksi apakah kliencinya lagi loncat. Ini diisi dengan posisi dia. jadi apakah kliencinya lagi loncat di atas 120. Karena posisi dia di darat kayak gini lagi turun ke bawah kan tadi minus berapa? 110 ya. Jadi ini bisa diganti minus 110. Apakah dia lebih tinggi dari 110? Minus 110. Kalau iya maka kita turunkan dia ke bawah. Jadi change Y minus. Ini baru minusnya turun. Minusnya boleh berapa aja ini akan mengaruh ke kecepatan dia turun ke bawah. Kalau kakak akan pasang minus 7. Nah ini selesai coding buat klinci. Jadi kita adakan pengecekan apakah posisi Y-nya di atas. Ini yang di bagian ini dia dicek. Apakah posisi Y-nya bisa? Bisa? Agak susah sedikit. Atau pakai dia lagi di atas. Coba 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 Itu minus 6, ya? Kasih sayap. Kasih sayap keren, ntar. Kasih sayap. Transparan. Eh, bisa transparan nggak, ya? Apanya? Oh, kalau transparan pakai photoshop. Cakep, gitu. Nggak, 6 udah cukup, Pak. Ya. Live satu. Sudah, oke. Sip, berfungsi, ya, ntar, ya? Jadi, tadi, apa, oprek-oprek lagi, punya apa, level suaranya, kalau mau, ya? Sesuaikan. Ini kita coba punya kata, nih. Poncat. 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 Wah, kenak telinganya, nih. Eh, kenak telinganya. Poncat. Poncat. Oke, ada yang mau nyoba lagi nggak? Aiman. Mas. Masih mau dimodifikasi, game, ya? Ya, sih. Nah, oke. Mau di-share nggak? Ada yang mau di-share ke teman-teman nggak? Nggak. Nah, oke. Nah, jadi ini bisa di ini, ya. Bisa nanti kalian bisa, apa, di rumah, di... dipikirkan lagi. Kayak kira game apa yang bisa model begini. Ini kan bisa game yang lain juga. Misalnya tembak-tembakan, gitu, dia. Nembak ketika suaranya berapa, gitu. Ketika suara level suara lebih dari berapa, dia bisa nembak. Terus bisa juga kemarin kakak coba game, gitu. Kita bisa juga bikin kalau suara tinggi, dia geser kanan. Suara rendah, dia geser kiri. Terus, kakak kemarin coba juga bikin game ini. Game bangunin orang sahur. Jadi, kalau kita teriak sahur, gitu. Spritenya, orangnya lagi tidur, terus jadi bangun. Kalau level suaranya nyentuh, nilai titan tuh, orangnya bisa bangun. Jadi, bisa, ini ya, bisa macam-macam pengembangannya. Selain Ahtar, nggak ada lagi yang mau coba share? Coo, coo, loncat, 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 loncat. Coo, 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 coo. Coo, 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 coo. Coo, 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 coo. Coo, 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 coo. Coo, 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 coo. Tadi dibalikin ke window-nya scratch, nah ini, dah coba, dijalankin. Di scratch-nya aja, nah disini aja play-nya, coba lihat. Oh, scratch. Harimaunya nggak muncul. Oh, harimaunya nggak muncul. Itu nyangkut berarti, nyangkut-nyangkut. Kang Ferry, ituin apa, go to X-nya. Oh, ini harimaunya gede pisan, ini 100 mah ukurannya. Coba kecilin dulu ukuran harimaunya, Kang Ferry. Enggak, itu bukan di situ, di yang kanan. Di bawahnya stage. Ada size, ada tulisan size, terus 100 itu. Nah, kecilin. Itu di kanan, sebelah kanan. Nah, itu size. Nah, itu. Jadi 70 aja. Atau 60 tadi. Nah, udah. Play lagi coba. Posisinya masih nyentuh itu. Itu, makanya dikecilin coba. Play sekarang. Go to-nya diainin dulu. Go to-nya. Y-nya itu. Go to-nya. X apa? X-nya. Ya, X-nya dikurangin. Kurangin. Kurangin. Jangan 200, kena itu di 200. 150. Tadi benar 150, coba. 100, coba. Coba, itu. Nah, iya. Kan ada buntutnya. Coba mundurin lagi, Kak. Itu kedeketan 100 mah. 150, benar. Itu gara-gara ekornya tuh. Jadi, loncat. Loncat. Loncat, jangan keras. Jangan malu-malu. Bisa loncat, tapi kena yang atas itu. Atas apa? Iya. Itu terlalu dekat. Terlalu dekat. Ini kelincinya, posisinya selalu pada posisi X-nya sama ya? Iya. Eh, posisi, bukan X-nya, posisi Y-nya. Y-nya selalu sama ya? Enggak, X-nya dong. X-nya di situ. Y-nya. Naik turun. Iya, posisinya nanti turun lagi kan, posisi yang sama lagi. Iya. Iya, gitu. Nah, kalau nanti hari mau ada yang muncul, yang paling atas kan, nggak usah loncat, dia nggak kena. Iya, betul. Kalau lewat di atas sih, nggak usah loncat, diem aja. Berarti dia cuma menghindari yang di depan doang, sampai jarak sepupingnya gitu ya? Iya. Nah, itu kalau clonenya terlalu banyak, pasti nggak bakalan menang. Iya, karena numpuk kayak tadi ya? Iya, jadi begitu loncat, yang ke-6 yang atas. Makanya dijarak-jarakin lagi, jarak intinya, cloningnya, Kang Feri? Jarak cloningnya di... Nah, jarak cloningnya agak jauh. Kecepatan si harimaunya yang dibikin aca. Jaraknya boleh jauh, tapi kemudian kecepatan berlarinya, yang bisa ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi, kita bisa ngindar, nggak gitu. Tapi kalau jarak clonenya dekat, ya, biarpun jalannya pelan, tetap aja, nggak bakalan bisa menghindar. Coba lagi, Kang Feri. Play lagi. Jadi, dimainin jarak clonenya. Loncat. Nah, ini kalau kayak gini, loncat, clonenya belum. Loncat, loncat. Nggak, gerak. Belum masuk, gitu. Kelincinya kurang mundur. Kok nggak gerak suara? Nggak, loncat dia. Coba. Ya, loncat, loncat. Moncat tinggi. Tinggi, 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 tinggi. Tinggi. Loncat lagi tinggi. Tinggi. Siul aja. Siul lo kencang. Dia frekuensi dia. Nah, dia frekuensi. Dia frekuensi. Suara kan diukur dari frekuensinya. Oke. Sip. Udah aman, Kang Ferry, ya? Iya. Ada pertanyaan nggak dari yang lain-lain? Ini ada yang nanya nih, Kinan. Ferry itu siapa, katanya? Kinan. Kang Ferry, perkenalkan diri atau, Kang? Oh, ya. Halo semuanya. Saya Ferry. Boleh panggil Kak Ferry juga. Halo. Jadi, Kang Ferry ini pengajar coding ispan yang di Bandung. Jadi, kita ada kelas di Bandung. Ini Kang Ferry yang ngajar di Bandung. Coba share semua satu-satu, biar Kak Zul mau lihat. Iya, coba. Mau lihat ininya, grafisnya. Kayaknya keren-keren deh. Gak usah malu-malu. Jadi, biar kelihatan. Ini si Adan nggak muncul. Adan itu. Oh, ya. Coba. Adan, coba Adan. Share screen, Adan. Iya. Kinan belum selesai, katanya. Oke. Yang udah selesai siapa? Yang udah selesai aja. Yang udah selesai. Yang udah selesai? Giga udah kali. Atau Aiman tuh? Aiman. Aiman udah. Yang tadi Aiman, yang Singa. Udah. Ayo, lihat. Kak Zul mau lihat. Nanti bisa lihat idenya bisa dikembangin apaan. Keren-keren. Kayak after lucu tuh. Jadi. Oh, ini dino ini. Tad-tad-tad-tad-tad-tad-tad. Tad-tad-tad-tad-tad-tad. Ini juga Aiman. Aiman. Kayaknya terlalu rapet ininya. Dinonya. Ininya. Jarak klonnya. Tuh. Dijudahin lagi. Dijudahin lagi. Diklik yang sprite dino-nya. Nah, itunya yang di atas. Bukan di situ, yang di atasnya. Yang di kloningnya ditambahin lagi. 8 detik gitu. 8 sampai 10 lah. Nah, kecepatan jalannya yang boleh. Bikin cepat boleh. Jadi lebih menantang. Agak jauh jaraknya belakang. Nah, ini lumayan nih. Nah, tapi dino-nya jogetnya lebih cepat. Lebih cepat dan lebih jalannya lebih cepat. Nah, jadi kalau kayak gini kan nunggu kelamaan game-nya. Iya, pikiran dino-nya dari kecilin. Ada yang minus 1. Eh, minus... Yang mana yang CX? Iya, CX-nya. Minus 5 sampai minus... Minus 3 sampai... Bener, 3 tadi. Yang 5-nya diganti. Tambahin lagi minus 8 gitu. Biar menantang permainannya. Kalau kelamaan gitu kan, ah, mainnya menjenuhkan. Jadi ada yang cepat nih. Ini dino cepat nih. Kalau ada yang cepat, ada yang melakukan. Oke. Pencet. Kena. Kena. Gak bisa sih aku itunya, loncat-nya. Suaranya gak bisa? Suaranya, mic-nya. Coba. Coba. Loncat. Oh, belum. Iya, iya. Load, 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 load. Coba loadness-nya dimunculin. Masuk gak? Ininya, suaranya. Loadness-nya. Loadness-nya di... Ini Aiman kerjanya online ya? Iya. Kalau online itu, biasanya dia minta request ini, permisiin pakai mikrofon di... Iya, udah. Udah? Iya, udah hidupin. Oh, udah hidupin. Iya. Ah, yaudah. Coba diklik lotus-nya dinyalain, biar kita want. Nyalah gak? Diklik yang biru, itu biru muda. Di bagian sensing-nya. Di bagian yang block sensing. Biar muncul angkanya. Checklist-nya dinyalain. Checklist loadness. Loadness. Nah, itu. Nah, kelihatan. Coba. Enggak, emang ngomong. Cek, satu gitu. Coba. Itu ada tuh? Bisa. Lompat. Nah, bisa. Tapi belum lompat tuh. Iya. Belum di-play. Iya. Lompat. Belum. Oh, iya bisa. Hah? Bisa? Itu belum loncat. Belum loncat. Kelihatan di sini. Harimaunya gak loncat. Ah, emang salah itu, emang. Chance-nya yang terakhir. Chance Y. Bukan chance X. Oh. Ah, ada juga yang salah. Terus itu. Y position itu bukan sama dengan. Lebih kecil ya? Itu ya. Y position 100 itu. Itu harusnya lebih kecil. Ini. Nah, enggak. Ya, posisi lebih kecil dari 100. Iya. Nah, tuh. Udah, mbak. Play. Loncat. Oke. Udah. Kalau harimau ini mainannya mesti dibalik nih. Jadi, jangan kalau kena mati. Jadi, harimau-nya lapar kan ya. Jadi, yang jalan itu ada daging, ada kelinci. Oh, iya betul. Benar-benar. Jadi, dia. Kalau dia nanti skornya bisa dibikin menurun itu. Jadi, kalau dia lapar, mati dia. Jadi, kita harus ngambil si makanannya, bukan menghindari. Iya. Jadi, harimau-nya makan kelinci atau apa di depannya gitu. Skornya dibikin menurun ya. Jadi, malah heart-nya menurun itu kalau si klinci-nya lolos. Nggak kemakan. Berarti heart-nya menurun. Ada kelaparan, kan? Berkurang. Nah, kalau nabrak berarti ada skornya nambah. Dia makan. Kalau ada yang nggak kemakan, berkurang ininya. Nah, game ini jadi sangat tergantung dari desain yang adik-adik tampilkan. Kayak gini, kan? Iya. Atau kebalikan, dino-nya yang makan singa. Makan singa. Dino-nya juga joget gitu ya. Nanti kalau lapar, makan singanya. Iya, benar. Tergantung desain ini ya, sprite yang dipakai ya. Iya, semua tergantung dari sprite yang digunakan. Kayak atar itu keren juga tuh. Jadi, bisa antah-berantah itu kan imajinatif itu ya. Ya, binatang bisa. Bisa. Surrealis, jadi bisa macam-macam. Oke, terima kasih, Ayman. Yang lain, mana Kinan? Yang lain. Kinan masih belum katanya dia minta. Oh, belum. Ikam, ikam, ikam. Ikam, gimana ikam? Ikam. Ikam belum, oke. Siapa? Tapi ini yang pada belum, ini ya, bisa ya. Maksudnya, mungkin belum lagi dimodifikasi gitu kan. Nggak perlu ini ya, nggak perlu lihat lagi codingnya nggak. Tapi nanti Kakak share juga ini ya, terekamannya ya. Oh, ini Giga pakai ini, scrolling background ya. Iya. Oke, bagus. Backgroundnya nge-scroll nih, pantusan agak lama nih scrolling. Oke. Bagus, bagus. Ya, cocok ini, yang kering. Oke. Tapi idenya udah dapet ya, Giga ya. Tinggal diselesaikan aja ya bisa ya. Iya. Iya, itunya, itunya apa namanya, si, si apa namanya, si makanannya tuh ember ya. Apa ini, nggak tahu. Kayaknya kotak makan gitu kayaknya. Iya, kotak makan. Kotak makannya cuma satu ini doang berarti. Nggak ada yang di atas, nggak ada yang di bawah. Kalau itu detektor apa itu, ungu itu? Kalau itu sih buat score. Jadi, ngikutin ini, ngikutin si enemy-nya. Nah, jadi ngikutin itu. Jadi, pas loncat, kalau kena itu, ya itu, Pak, dapat poin gitu. Jadi, kalau mau dapat poin, harus loncat gitu. Jadi, harus ngelewatin dulu ini, si, ini. Iya, iya. Masih gitu sih. Oke, oke. Bagus nih, berarti jadi berkembang. Jauh, Nika. Jika jangan lupa di-upload ya nanti ya. Oh, iya. Kenapa? Adan, udah selesai belum? Ini, ini nyong, kok, gamenya itu nggak jelas. Ini nggak jalan? Coba di-share screen, coba. Di-share screen bisa nggak? Kalau bisa nih. Coba kita lihat bareng-bareng. Itunya nggak keluar ya? Apa, kucingnya? Iya. Masih juga nggak bisa. Coba klik yang. Saya nggak bisa lompat. Oh, klik dulu yang kelinci ya, coba. Sprite kelinci ya di-klik. Stop dulu. Sprite kelinci kita lihat bareng-bareng. Next costume. Change Y. Iya, udah betul. Loudness. 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 Change-nya. Iya, betul. Coba kita mau ngecek dulu lotus-nya jalan nggak? Klik yang di-sensing tadi, di bagian kiri. Di-block sensing-nya. Di checklist lotus-nya dinyalain. Di bawah tuh, di bawahnya. Itu di-scroll. Di bawah. Nah, itu ada checklist kotak sebelahnya. Ada kotak. Bukan, bukan diambil. Ada kotak kecilnya tuh di pinggirnya. Di pinggirnya lotus. Di sebelahnya lotus-nya ada kotak kecil. Putih. Bukan, sebelahnya. Itu, sebelahnya lotus banget. Ada kotak buat dicentang. Ada buat ngecek nyala. Aktif. Di sebelah kiri. Kiri. Kiri lagi. Kiri. Itu ke kanan. Ke kiri. Di kiri. Sebelahnya. Sebelahnya itu. Sebelahnya add extension. Sebelah kanannya. Di kanan. Itu ada kotak kecil. Di sebelahnya lotus-nya itu ya. Diklik. Nah, coba. Adan ngomong. Angkanya naik turun enggak? Naik. Oh, bisa naik ya. Coba di play sekarang. Ah, gitu. Yang keras. Ah. Ah, 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 ah. Coba yang agak keras suaranya. Oh, iya. Enggak luncet ya. Enggak. Oh, itu Adan. Ada kesalahan di coding yang pertama. Itu bukan X position, Adan. Yang X position lebih kecil dari 100. Itu harusnya Y. G. Ya. Ganti jadi Y. Diganti jadi Y. Y position. Ya. Coba jalanin lagi. Ah. Yang keras. Ah. Coba dikecilin aja. Jangan itu yang 15 itu. Coba dikecilin. Jadi 5 misalnya. 5. Yang bawahnya jadi 15. Bawahnya lagi jadi 30. Misalnya. Coba di-play lagi. Ah. Nah. Misalnya ya. Ya. Sekarang kucingnya gak keluar. Klik kucingnya. Klik yang kucing. Spread kucing. Coba kita lihat. Create clone. Myself. Hide. Show. 205. Launching ad. Next costume. Udah. Change channel. Launching hare. Broadcast feed. Oh, ini ya. Coba di. Oh, kucingnya gede banget itu. Kamu. Eh, bener 300 ya. Coba ini dikecilin. Jangan goto X 205. Coba 200. 200 aja. Goto X nya itu ya. Ganti 200. 200. Coba di-play lagi. Nah. Nah, udah kan. Terus ini kamu change hit-nya. Dipasang. Itu juga. Dipasang set hit. Di atas. Di-scroll ke atas. Di-scroll ke atas. Di bawahnya benderai hijau. Nah, pasang. Di bawah benderai hijau. Kasih itu. Apa? Hit. Di variable. Variable. Nah, set hit to 0. Set hit to 0 ya. Lanjutnya. Ya. Terus yang atas dibuang aja itu. Yang atas. Benderai hijau yang atasnya. Nah, itu buang semuanya. Ya, udah. Coba lagi. Nah, itu kalau kucingnya gitu kan terlalu banyak ya. Itunya diganti. Adan. Weight-nya. Adan. Weight-nya diganti jadi 5. Itu 10. Pick random weight-nya itu. Nah, itu. Pick random. Nah, itu. Diganti jadi 5. Itu 10 aja. Nah, terus ini nih. Yang heart-nya belum berjalan ya? Heart-nya udah belum. Oh, itu udah codingnya. Tapi kostumnya aja. Mbak. Oh, rate 2. Berarti kasih ini. Kasih rate 2. Heart-nya diganti rate 2. Heart rate 2. Coba. Coba di-play. Ah, ya udah benar. Ah. 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 Bu. Kalau kena. Kena? Udah kurang gak? Bu. Enggak. Oh, itunya message-nya apa? Emang hit juga ya? Iya. Coba. Balik ke kucing. Balik ke kucing. Broadcast hit. Oh, broadcast-nya bukan hit itu. Salah. Delete. Buang. Di sini buang. Di dalamnya. Tulis. Message satunya ditulis. di new message. Nah, itu udah hit tuh. Bawahnya. Cancel. Cancel. Nah, itu bawahnya udah hit. Nah. Ya, itu dia. Coba sekarang. Ini harusnya. Ya, coba. Ah. 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 Berkurang ya nyawanya. Oke. Ah. 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 Oh, satu lagi nyawanya. Oke. Sip. Oke. Sip. Adan, nanti di-save file-nya ya. Oke, teman-teman. Jadi, udah semua ya. Sekarang udah selesai, Kinan. Kita selesai sekarang. Udah jam 12. Oke, adik-adik. Teman-teman. Sabtu depan. Sabtu depan. Nah, sabtu depan ini dong. Adik-adik bikin game sendiri. Terserah bikin game apa yang selama ini udah diajarin sama Kak Edi. Pengetahuannya besok bikin game yang kreatif. Terserah apaan aja. Oke, iya. Setuju. Boleh nyasain itu aja nggak? Boleh nyasain apa namanya itu? Cerita-cerita itu. Boleh. Boleh. Apaan aja. Nggak harus game. Maaf, Kak Zul. Jadi, manfaatin coding yang udah diajarin sama Kak Edi. Kalau ada yang mau... Mau lanjutin. Mau lanjutin. Apa namanya itu? Cerita. Yang Kinan pernah bikin itu ya? Boleh. Boleh. Cerita boleh. Yang mau pakai Arduino juga boleh. Pokoknya yang selama ini udah diajarin, coba diterapin. Jadi, sabtu besok mungkin bisa macem-macem gitu ya. Iya. Betul. Sekalian belajar presentasi masing-masing. Oh, iya. Jadi, nanti dipresentasikan gamenya ya. Presentasiin. Presentasiin di mana lagi? Di sini dong. Iya, di sini aja. Ahtar keren ininya. Ide-idenya sama gambarnya. Kak Zul suka tuh. Yang lain juga nanti si Giga oke. Giga lebih cepat banget ininya. Nah, kayak Giga. Jadi, diterapin semua yang materi yang pernah didapatkan. Rolling background dan lain-lain dipakai semua. Jadi, jangan pas-pasan. Begitu ya. Oke. Sip. Nyalain kameranya sebentar kita. Sehat kan ya semua ya? Ya, semuanya pada sehat-sehat ya. Oke. Itu udah nggak pakai ini. Nggak pakai masker, jadi sehat. Oke. Itu kucing. Itu kucing. Bukannya kucing, jadi. Itu kucing yang meme. Oh, kucing yang meme. Oke. Terima kasih ya, adik-adik ya. Tetap sehat. Tetap semangat buat nanya ya. Oke. Assalamualaikum.